Ya, gue agak shock tadi pas denger baca tentang Ronaldo cabut Atau mau cabut Karena berita ini sudah Apa namanya Dimulai dari Todd Bully ya Todd Bully bilang, ini gertak sambal kalau dia mau ambil Ronaldo Habis itu gak ada kabar lagi kan Baru tadi keluar di Wartawannya si The Athletic bilang Terus Fabrizio Romano juga bilang Wah kalau mereka berdua bilang ini bisa jadi benar Asumsi benar Asumsi benar bahwa Ronaldo mau cabut Kalau seandainya ada klub yang mau bayar dia Intinya begitu Jadi dia gak bilang, gue pengen cabut gak Dia bilang Gue memberitahu kepada MU bahwa Kalau seandainya ada klub yang mau memberikan penawaran yang bagus Gue bersedia untuk meninggalkan MU Kasannya begitu lah Nah respon dari MU adalah Ya lu punya kontrak setahun Ya lu harus stay Kasannya kayak Lewandowski lah Pertanyaannya kan adalah Kok mendadak tiba-tiba Kok gak sebelum-sebelumnya Dia mengatakan Apa yang terjadi Sampai akhir musim Dari TNH datang pun Dia sempat bicara sama TNH Nothing happening gitu loh Dalam arti TNH bilang Ya gue udah bisa rawa Ronaldo Dan kita lihat ke musim baru Apakah Gue perhitungkan Ronaldo Dan gitu Dan Ronaldo pun Gak keluarkan statement yang aneh-aneh Ya kita lihat musim baru Kita mulai dengan 0 Dan dia tahu bahwa Tim ini akan Dirombak Dia tahu banyak pemain cabut Dia juga tahu bahwa Managementnya total diganti Bahwa MU masuk ke era baru Ke era baru dimana Feeling gue tidak hanya dari sisi Finansial Membeli hanya membeli pemain mahal Tapi juga dari sisi filosofi Membangun filosofi baru lah Yang belum pernah ada di MU Kalau kita melihat sedikit Sejarah ini Ini pemain kan gak Gontak ganti klub Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton